Berita artis terbaru hari ini, Sandi Arifin memastikan kliennya. Virgaun siap kooperatif selama menjalani sidang cerai di pengadilan agama Jakarta Barat. Sejauh ini, pihaknya masih terus menunggu panggilan atas gugatan cerai yang dilayangkan pihak Inara Rusli. Bukan hanya itu, Sandi Arifin menegaskan Virgaun akan membuat laporan polisi dalam waktu dekat. Kita tinggal menunggu dan mempelajari isi dari gugatan yang sudah didaftarkan. Lalu, rencananya kita dalam waktu dekat juga akan membuat laporan polisi. Ujar Sandi Arifin di pengadilan agama Jakarta Selatan, Jumat, 26 Mei 2023. Menurut Sandi, pihaknya saat ini sedang mengumpulkan bukti. Sekarang kita lagi mengumpulkan bukti-bukti dan juga beberapa saksi yang sudah kita pelajari hampir seminggu. Insya Allah nanti ke depannya kita akan segera melaporkan ke polisi. Lanjut Sandi. Sandi Arifin sendiri tidak menjelaskan secara detail terkait laporan polisi yang akan dibuat oleh Virgaun. Sebab, Sandi masih mempelajari dan mendalami laporan yang akan dibuatnya. Nanti-nanti, masih dalam proses dan kita pelajari bersama tim dan bersama klien kami. Sudah lebih yakin klien kami akan melaporkan. Tinggal menunggu waktunya insya Allah minggu depan. Ucap Sandi. Kemudian terkait laporan Inara Rusli soal dugaan pencemaran nama baik. Sandi Arifin belum bisa menanggapi hal itu. Kemudian pihaknya belum mendapatkan panggilan resmi dari penyidik. Kami tahu klien kami juga dilaporkan ada dua pihak yang melaporkan. Belum ada panggilan kepada klien kami. Jadi kami belum dapat informasi. Bebernya. Walau begitu Virgaun menurut Sandi akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Yang pasti klien kami akan kooperatif kalah memang ada panggilan resmi. Kira harus hadir. Klien kami akan menyampaikan. Pungkas Sandi Arifin. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.